Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi kawan-kawan dengan channel kita semua ya hanya di otak ati gatuk channel inilah kita bisa bertukar pengalaman seputar berkebun sederhana dan berkebun untuk memanfaatkan lahan sempit Oke teman-teman disini tampak koleksi tanaman sawi aku sangat subur sekali teman-teman tahu enggak Bagaimana biar koleksi tanaman kita bisa subur selalu ini tidak luput dari satu faktor teman-teman ya jadi kalau pingin tanaman kita tetap subur ini tidak luput dari pentingnya kita menyiapkan media tanam yang subur Oke di topik kali ini kita akan mengulas tuntas Bagaimana cara membuat media tanam yang subur agar tanaman kita tetap selalu berkembang subur dan bisa indah dipandang mata Oke buat semua kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung dengan diketik subscribe kawan-kawan ya Nah oke setelah itu jika teman-teman suka dengan tutorial saya kali ini bisa di-like dan juga bisa di-share dibagikan kepada teman-teman tak lupa aktifkan tanda lonceng biar teman-teman tetap selalu update video saya yang terbaru Oke langsung saja kita ke TKP teman-teman ini sudah tersedia media tanam yang akan kita olah ini adalah yang di dalam karung tanah bekas untuk menanam kemarin jadi sudah kita panen lalu tanahnya kita hancurkan kembali dan kita olah kembali nanti jadi disini kita memakai tiga bahan diantaranya memakai tanah pupuk kandang dan sekam bakar berapa perbandingannya ini saya memakai perbandingan 2 banding 1 banding 1 jadi tanah 2 bagian pupuk kandang 1 bagian dan sekam bakar 1 bagian nah ini saya mengambil 2 bagian tanah ya istilahnya 2 mangkok atau 2 pot ini sebagai contoh kecil ini bisa diperbesar nanti bisa 2 2 karung atau 3 karung gimana kebutuhan kita ini sebagai contoh kita mengambil contoh kecil aja ini tanah 2 mangkok ini pupuk kandang 1 mangkok dan sekam bakar ini adalah 1 mangkok kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara mendapatkan atau membuat sekam bakar ini bisa diklik ini di atas ya ini ada tutorial membuat sekam bakar yang mudah dan cepat nah ini sudah kita tuangkan ketiga-tiga bahan-bahannya yaitu tanah 2 bagian pupuk kandang 1 bagian dan sekam bakar 1 bagian lalu kita aduk-aduk teman-teman ya dalam mengaduk ini mungkin kalau kawan-kawan ini geli dengan media tanam ini bisa memakai sarung tangan ya ini biar lebih aman juga dan lebih higienis lebih bersih tetapi karena saya sudah terbiasa jadi saya memakai tangan kosong saja nah seperti ini kita aduk sampai merata betul-betul merata tercampur dengan sempurna ya oke sedikit tips dari saya ini buat teman-teman yang habis berkebun ini bagusnya adalah kita harus cuci kaki dan cuci tangan minimal ya lebih bagus lagi kita mandi agar semua kotoran dan kuman dan bakteri yang menempel di tubuh kita bisa hilang dan bisa kita tetap selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas berkebun setiap saat oke setelah kita aduk dengan sempurna maka ini sudah bisa kita menghasilkan media tanam yang baru yang subur kembali dan siap untuk kita letakkan atau kita isikan ke polybag ke kaleng ke pot ataupun sesuai kehendak kita dalam menanam nah ini dia penampakannya ini sudah jadi media tanam yang subur teman-teman oke sedikit tips tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman yang pingin ikut mencontoh silahkan mungkin teman-teman yang punya paduan baru untuk membuat media tanam yang subur bisa ditaruh dibagikan di kolom komentar oke sampai jumpa lagi di tutorial saya yang berikutnya sampai jumpa lagi semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati